Selamat sore, dapet mbak E. Satu kos, eh bukan satu kos ya teman saya. Ini langsung bisa cerita, enggak apa-apa ya, Miss? Silahkan mbak, soalnya kebetulan nih lagi nganggur, tapi hati-hati jangan pernah menyebut nama siapapun, kan masuk nama sendiri, karena secara langsung dan tidak langsung masuk Youtube sama di Facebook. Terus saat tinggal aku makan roti ya, maaf ya, silahkan. Ya, saya tuh gak pengen ketawa sih sekarang, soalnya saya selalu ngikutin dari pagi sampai malam, soalnya saya tuh wadudnya panjang sekali, cuma jaga anak sih, sekolah gitu, gak ada kerjaan sih. Kiri Miss, maksudnya saya itu cerita, sudah lama saya di sini sekitar 29 tahun sih, saya sendiri gak ada masalah, cuma bahwa saya itu kontra yang kedua itu, saya tuh tahu kalau saya ini kepingin happy, maksudnya bukan happy kenapa itu gak didarikan, kamu kerja pagi, bulan sore gak apa-apa, kebetulan di sini, karena kalau saudaranya yang dari Cina datang itu biar dipakai, kalau kamu itu saya carikan rumah, bukan rumah satu, maksudnya board game gitu loh, maksudnya bisa disebut ya, maksudnya di norpoint kayak gitu loh, board game saya gitu lah. Setiap saya itu, di building saya itu kan ada empat teman lah, yang tiga itu paper run lah, intinya agak gitu, ya saya kan gak saya kontrak sama wajikan gitu, gini yang paper run itu, sebenarnya saya sudah SMS di kemis itu mungkin gak terbaca atau gimana, sudah saya jelasin itu yang TKI dari Indo-Indo itu, tapi saya ini gak ada masalah sama yang mas-mas ini, cuman saya ini kan bersampingan kamar, kalau building yang kos-kosan kan bisa maksudnya lihat kamar situ-sini loh, miskan kecil ya, bukan perumahan majikan kayak gitu, tanur poin itu loh mis, yang atasnya kaipo gitu aja sih, kayak gitu. Nah itu, saya itu berteman sama yang bawain TKI dari Indo gitu loh, dia itu cuma bawa doang, itu sama saya kan, saya biarpun teman gak ada masalah sama yang bawa perempuan ini, tapi saya kan merasa kasihan, saya tanya, mas kok dari Indo ini kerja apa di sini, saya itu bawain gitu aja ya, bilang, mbak saya ini kan masuk ke mbaknya ini, mbaknya ini teman saya yang satu kos ini loh, mis yang saya bilang paper lab gitu, saya sudah masukin uang 70 lah, soalnya selama saya kos itu sudah 10 mas-mas itu tadi, saya hampir berupa namanya setiap itu kan saya masukin, minta nomernya mas, kasihan terus kemana, akhirnya dia itu ya ditolong saudaranya di sini, diberikan tiket lagi, diulangkan, karena saya itu percaya di Hongkong kan gak ada job lagi tau mis, gitu loh, tapi maksud saya itu, orang ini kok masih belum masuk ke mis, maksudnya dimasukkan tenjara atau gimana teman saya ini, maksud saya gitu, saya memang satu kos itu, saya kan gak berani menyebut nama atau gitu, tapi kalau di SMS-nya, WA-nya saya ke mis itu sudah saya sebut namanya, gitu loh, gimana ini, saya itu gak bisa ngomong, soalnya ini nefos maksud saya, Alhamdulillah bisa ngomong sedikit sama mis ini, buka pertatapan yang saya lihat, saya itu gemes banget loh mis ini sama teman saya itu, gak ada masalah lain tuh mak, kasihan banget setiap mas jateng ini, dia itu, ya besok lah, mbak kapan saya kerjanya, ya besok di restoran lah, di yulang, sayun lah, nanti di ini, di itu, apa, yang di bolseng ngambilin, laksab itu apa nih namanya, cap laksab, itu ya katanya dia kerjanya kayak gitu, jadi setiap mas malang datang itu bawa koper, bawa itu, jadi saya tuh, ya gak tiga, saya kasih makan, buk masih saya kasih makan, nah gimana, oh oh gak ada KTP lah, mas jaman punya KTP, gak mbak katanya mbak C gitu ya, saya sempat teman saya, nanti dibuatkan KTP, terus setiap hari, saya dengar sebelum saya berangkat kerja ke majikan gitu, ya paham, kapan saya masuk kerja, ya nantilah tumpah tiga hari lah, dia gak tau, dia itu kan ngasih, ngasih anak-anak, agen-agen gitu loh, maksudnya, bukan agen satu loh mis, bukan seperti mis punya, kerjaan ke agen satu, gak dia agen mana aja, itu masukin, TKW, kalau TKW gak akan terlantar kan, TKW kan di Hongkong ada perjaan, berarti memang di luar sana itu banyak calo-calo mbak, jadi mereka itu bukan staffnya agen, tapi kan masalahnya kan agen mau menampung mereka, karena memang gak ada banyak staff yang bukan staff resmi, ya calo tadi itu masalahnya, jadi kita antisipasikan masyarakat mbak, ya mungkin mis, mungkin kalau sudah saya jelasin bisa lihat, mungkin kenal saya suka ada nomor, maksudnya masih hubungan terus sama saya, dia itu gak kelihatan kalau saya itu punya curiga, gimana tuh, saya bayi in aja, memang dia itu sudah sering-sering kalau masalah TKW Hongkong, saya itu gak mungkin respon sampai kasihan kayak gitu, kalau TKW pasti tertolong di agen, di carikan majikan, tempat badan, misalnya ada masalah sekarang, sudah jadi mis, tapi kalau dari Indo itu loh, misalnya yang miris itu, saya itu bukan hanya cerita, saya itu benar-benar satu kosan, setiap orang laki datang ini ya dikumpulkan di tempat saya situ, gitu loh, tapi ya dia juga bayar, orang yang punya, bukan tempat saya sendiri, saya kan sudah dibayarkan sama majikan, satu kamar, ya sudah, tapi saya kan ngasih makan terus sama masnya, bukan saya ini ngasih makan, apa, emang tuh enggak, karena kalau sini aja masak berapa semis, cuman kasihannya sudah habis, 60, 70, 40, 30, ternyata itu, mas kamu dari mana saya didatangkan, itu katanya di hotel apa, dari Indo, terus dijemput sama teman gaya C, di bawah ke kos, nah sampai kos ini ngomongnya gini, mbak ini kosnya mbak C ya, iya enggak, ini kosnya orang banyak yang bayar, orang-orang yang tadi-tadi itu yang bayar, saya juga yang bayar sebelah situ yang bayar, tapi jangan punya katanya, rumah satu burging itu dia sendiri, padahal orang 10 di situ itu mis. Nah ini artinya adalah, sudah kita mengatakan bahwa tidak ada job cowok, tapi kan informasi sudah kita sebarkan, dia sendiri tetap terus, berarti kan kita enggak bisa melakukan apa-apa mbak, sedekatnya kan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, berkata bahwa mereka itu punya pekerjaan, dan masih ada yang percaya, ya kita enggak bisa menghalang-halangi orang seperti itu juga sih, itu hak mereka, dan gini loh, bagaimana saya bisa melaporkan, kalau orang itu sendiri tidak mau melapor mbak? Sebenarnya nggak? Sebenarnya nggak, iya, mungkin sudah dengar sih, saya suka ngasih kemarin ke Mas, eh ya namanya masih di sana itu, gimana mbak bisa, Mas sebenarnya saya memang itu lapor sendiri ke mis ini, saya kasih tahu gini, soalnya saya sendiri telepon berapa kali itu, belum bisa, mungkin sudah banyak yang masuk, jadi setiap hari saya belum muncul, saya bilang gitu, saya ini benar-benar mis, saya ini benar-benar, bukan saya hanya berita, karena sudah saya sebesar ini, sudah 29 tahun, tapi ya baru, baru kumpul orang di kos itu, ya itu, selalu saya bilang, maksudnya sudah, kalau kerja di Ejen kan, satu aja, maksudnya, bantu Ejen gitu ya, saya juga pernah bantu Ejen kerja lah, intinya, ngambil anak lah, dulu, besok yang pertama memang agen nih, di Wangkulpo, Jordan, itu sudah turun, saya ikut 10 tahun, yang kontra pertama, ya ini nama teman saya itu, C1 Kosan ini kan, enggak kayak gitu, tapi setiap agen itu, dimasuki di anak, dimasuki anak, dimasuki anak gitu loh mis, sekarang itu, datangin TKI Indonesia itu, datang ke Hongkong, ya itu, saya sudah, terima di kos-kosan itu, maksud saya, lihat itu, sudah 10 orang loh mis, mas-masih tadi, akhirnya yang satu itu, kemarin itu, saya coba sih, kan agami saya itu, kalau yang Indonesia, eh, berlalu aja sudah lah, yang penting saya sudah, kalau ada, saya kasih makan, enggak saya, waktu kerja majikan, yaudah gitu, enggak tahu siapa yang ngasih gitu, terus katanya itu, masalahnya kan yang dibohongin itu, enggak speak up mbak, yang dibohongin itu, mereka tidak, tidak speak up, enggak bisa melatu apa-apa mis, mis, jadi kalau dia berdiri, dia speak up, dia datang cari saya, saya ada jalannya gitu loh, kalau mereka tidak speak up, bagaimana kita bisa membantu, atau mereka sudah tahu nih, sebenarnya mereka, di sini itu, kerjanya enggak benar, tapi mereka bangga, jadi kan, enggak bisa maksa juga, benar enggak sih? iya, tapi ini mis, itu ada yang, yang saya lihat itu, dilabrak ya, teman saya, dia itu, masih saudara budi, atau gimana itu, terpaksa beliin tiket dia, ke Indonesia, karena di sini memang, benar-benar enggak ada, itu, kerjaan, itu, itu kok masih datangkan lagi, tapi dulu kan belum ada mis, kayak gini ya, maksud saya itu, belum ada, yang gimana caranya, gimana itu, saya lihat-lihat, di sini kok belum di bendara, si teman saya itu, belum ada yang masuk lapor ke situ, saya itu coba, coba, apa, buka ini sedikit itu, karena orangnya masih ada, orangnya masih datangkan juga, gitu loh, terus orangnya itu, terus tarik-tarik sendiri, mis, maksudnya punya saudara, akhirnya, nih, lponi saudaranya TKW ini, gimana saya ini, akhirnya, ke darahnya ini datang, ke yang abrak, kayak gitu loh, pas kosan saya itu. Ya, tapi, enggak ada gunanya, mereka sendiri, yang bersangkutan tidak melapor, saya sudah ada jalannya, saya cuma ngasih jalan, nih, seperti mbak-mbaknya, yang kasus korek kemarin, forek itu, karena mereka laporan ke saya, apakah saya membantu, saya tidak membantu, saya cuma ngasih jalan, seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu, jadi, sekarang, tergantung dari orang-orang yang ditipu, lah, orang-orang yang ditipu, tidak heboh, kalau saya, menghebohkan, kan tidak boleh, iya, tapi, muka-muka ini, benar, mis, itu, mas-masnya itu, bisa, bisa ketawa, bisa tahu, yang masih loh, mis, intinya, yang lainnya, kan sudah bisa dikulangkan, sama keluarganya, yang lainnya, yang tiga itu, katanya, cari sendiri, dapat di, apa, saibun, di Yulong, restoran apa, gitu, tapi, misalnya, cuma malam, enggak berhati siang, karena, enggak punya apa-apa, mis. Nah, iya, kan mereka sudah tahu, dioverstay, tapi, jadi itu, satu hal lagi, kita enggak bisa menolong orang, yang dia sudah tahu salah, dia sendiri enggak, mau melaporkan, karena mereka sendiri, sudah bayar mahal, ya memang, penjahat-penjahat itu, kan memang, sengaja seperti itu, cari kesempatan, bagi orang, yang sebenarnya, mereka tahu, mereka tidak ditipu, jadi, mereka tidak ditipu, mereka dikasih tahu, kamu datang ke sini, cari kerjaan di sini, akhirnya, terus paper itu mau, benar enggak, kalau memang mereka berani, mereka akan laporan, serta-merta, maka orang itu akan ditangkap, tapi, maksudnya, kan enggak ada yang berani laporan, benar enggak sih? kayaknya enggak berani, iya, kayaknya enggak, memang dulu itu, enggak berani, iya, dan enggak ada, maksudnya, enggak ada nolong, apa, seperti Miss, ini kan belum ada, Miss, ini kan baru-baru aja, Miss itu, sebenarnya enggak juga, sudah satu tahun, mbak, cuman kan enggak ada yang mengungkap, jadi, suruh dia cari saya aja deh, ya, iya, coba nanti saya hubungi terus, dia itu, pokoknya dia itu sudah merasa, apa ya, terjepit lah, katanya, kerja juga enggak nyaman, uang pun juga pas-pasan, kadang yang itu, bodeng kerja sampah, patem, apa itu, sering itu pakai, kayak gitu-gitu, tapi anehnya pikiran saya, kenapa si C ini masih bisa, bisa itu, padahal dia pun juga enggak. Ya, karena enggak ada yang melapor, mbak, sekali lagi, selain saya akan, enggak ada yang melapor, enggak ada, enggak bisa apa-apa, jadi enggak ada yang melapor, yaudah, enggak ada yang melapor, kalau memang ada, suruh mereka melapor ke saya aja, tak tunggu ya, iya, 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 mis ya, makasih loh mis ini juga, makasih ibah maku, iya, makasih. Oke, sebenarnya, apapun tidak bisa saya melaporkan, kalau tidak mau melaporkan, jadi buat teman-teman, itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia, dan terima kasih, bye-bye.